tentang fakta menarik dan unik tentang ikan molly. Ikan molly adalah salah satu ikan air tawar yang paling banyak dipelihara oleh penghobi ikan hias. Mereka adalah spesies ikan yang ramah dengan ikan lain, mudah dirawat, dan tersedia secara luas dengan harga terjangkau. Mollie menampilkan banyak variasi dalam hal warna dan tipe sirip. Mereka mudah beradaptasi dan kuat, jika sobat ingin tahu segala sesuatu tentang ikan molly dan ingin memeliharanya. Serbah hobi sudah mengumpulkan berbagai fakta paling menarik dan unik tentang ikan yang cantik ini. Mari simak. 1. Mollie dapat bertahan hidup di air payau Meskipun beberapa ras ikan molly dapat ditemukan hidup di perairan payau, sebagian besar molly bisa bertahan hidup di air tawar dan mereka sebenarnya tidak bergantung pada air asin untuk bertahan hidup. Kenyataannya, bagi kebanyakan molly, garam bukanlah kebutuhan wajib pemeliharaannya. Mereka dapat menyesuaikan air payau tapi itu bukan kebutuhan mutlaknya. Kita tidak boleh sembarangan menambahkan garam ke akwarium di mana ikan lain dipelihara bersama molly karena mereka belum tentu bisa menyesuaikan air asin. 2. Mollie adalah spesies ikan yang kuat Tidak seperti ikan lain yang sangat sensitif bahkan terhadap perubahan kecil dalam kualitas air, ikan tangguh seperti molly lebih toleran terhadap parameter air. Meskipun kadar toksin yang tinggi juga berbahaya bagi molly, mereka lebih tangguh dalam menangani perubahan kecil dalam kimia air. Namun perubahan suhu atau lonjakan racun yang tiba-tiba tidak dapat ditoleransinya dengan baik. 3. Mollie mudah dirawat Karena ikan molly tidak memerlukan perawatan khusus yang rumit, mereka dapat dipelihara oleh pecinta ikan pemula sekalipun. Mollie direkomendasikan sebagai ikan pemula untuk mereka yang baru pertama kali terjun ke hobi ini. 4. Mollie melahirkan anaknya Ikan molly tidak bertelur, sebaliknya mereka melahirkan bayi ikan. Pembuahan telur terjadi di dalam tubuh ikan betina yang hanya akan melepaskan telur mereka setelah telur menetas. Burayak mampu berenang dan makan sendiri dalam beberapa jam sejak lahir. Burayak molly juga tidak sulit untuk dibesarkan dan kita dapat melakukannya sendiri. Pastikan untuk memenuhi persyaratan parameter air dan kebutuhan makan. Mereka hanya bisa makan makanan kecil yang pas dengan mulut mereka karena ukurannya yang kecil. 5. Mollie bereproduksi dengan cepat Pembiakan ikan molly berlangsung sangat cepat. Jika sobat memiliki molly jantan dan betina di akwarium yang sama, mereka pasti akan kawin dan beranak pinak. Mollie betina dapat menyimpan sperma selama berbulan-bulan dan terus menghasilkan burayak beberapa kali dari pembuahan tunggal. Peliharalah satu pejantan untuk setiap tiga betina agar betina tidak stres karena terus-menerus dikejar pejantan. 6. Mollie menghasilkan banyak burayak Mollie yang berukuran besar dapat melepaskan seratus atau lebih bayi Mollie. Oleh karena itu mereka tidak cuma sering berkembang biak tetapi mereka juga menghasilkan banyak burayak. 7. Mollie tidak mau merawat anak mereka Banyak ikan yang suka memakan anaknya sendiri dan Mollie bukanlah pengecualian. Untuk mencegah mereka melakukan hal ini, sebaiknya siapkan tempat khusus untuk ikan Mollie breeding. 8. Mollie adalah ikan yang ramah komunitas Ikan Mollie cocok untuk akwarium komunitas jika sobat mencampurnya bersama dengan ikan damai lainnya. Karena mereka adalah penggigit sirip ringan, Mollie tidak boleh dicampur dengan ikan yang memiliki sirip panjang. Jangan campur mereka dengan spesies agresif atau ikan predator besar serta ikan kecil yang bisa keliru dianggap sebagai makanan. Beberapa ikan yang cocok dengan Mollie adalah gapi, pleti, ikan pedang, dan lainnya. 9. Mollie adalah omnivora Ikan Mollie hidup dengan menu makanan campuran yang mencakup bahan daging dan nabati. Untuk menunjang perkembangan yang sehat, mereka membutuhkan keduanya. Jadi pastikan untuk memberi mereka pakan serpi dengan proporsi tinggi bahan nabati, makanan hidup, beku, atau kering beku, artemia, kutu air, cacing darah, dan lainnya. 10. Mollie memiliki nafsu makan yang besar Ikan Mollie adalah pemakan rakus karena mereka ikan yang aktif. Sayangnya, mereka akan makan terus-menerus dan tidak tahu kapan harus berhenti. Karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak memberi mereka makan berlebihan, beri mereka makan secukupnya saja. 11. Mollie tidak hidup terlalu panjang Ikan Mollie memiliki umur rata-rata 3-5 tahun, tergantung pada apakah mereka dirawat di penangkaran atau tidak. Di alam liar, mereka dapat hidup lebih lama. Namun kita dapat memperpanjang umur ikan Mollie jika kita menyediakan kondisi akwarium yang tepat, makanan yang tepat. 12. Mollie hadir dalam berbagai warna Dalam hal warna, Mollie hadir dalam warna hijau, oranye, hitam, coklat, putih dengan bintik-bintik hitam, keemasan, dan lainnya. Ras ikan Mollie populer meliputi Mollie syilfin, varietas bersirip panjang, balon, dan dalmatian. 13. Mollie adalah pemakan alga Mollie senang memakan ganggang yang tumbuh di sisi akwarium dan meskipun mereka bukan pemakan ganggang yang produktif seperti ikan air tawar lainnya, mereka tentu saja bisa membantu menjaga pertumbuhan ganggang tetap terkendali. Dari semua ras Mollie, Mollie hitam adalah yang paling hebat dalam memakan ganggang. 14. Mollie suka akwarium yang penuh tanaman Tidak hanya suka memakan ganggang, ikan Mollie juga suka menggigiti tanaman hidup di dalam akwarium. Menambahkan tanaman keras seperti lumut tanduk ke akwarium ikan Mollie bisa sangat membantu membuat lingkungan mereka lebih ramah. 15. Mollie tidak suka akwarium kecil Ikan Mollie mencapai ukuran sekitar 10 cm dan mereka adalah ikan yang sangat aktif yang suka berenang ke sana kemari di dalam akwarium. Meskipun bukan ikan besar, mereka membutuhkan akwarium yang besar. Kebanyakan ahli merekomendasikan akwarium bervolume setidaknya 75 liter untuk ikan ini atau bahkan lebih besar agar hasilnya maksimal. Demikian info tentang fakta menarik dan unik tentang ikan Mollie. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen. Pastinya subscribe dan buta loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!